Rabu 24 November 2021, malam hari pembukaan MTK ke-51 tingkat Kota Jambi dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jambi, Syarifasa, di mana ada sebanyak 638 kafilah dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Akan bersaing dalam perlombaan Musabako Tilawatil Quran atau MTK tingkat Kota Jambi ke-51 ini. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari, di mana kecamatan Danau Sipin menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan MTK ke-51 kali ini. Turut hadir dalam pembukaan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kapolresta Jambi Kombespol Ekewayudi, Unsur Forkopimda dan seluruh jajaran dan pihak terkait. Wali Kota Jambi Syarifasa dalam sambutannya menyebutkan bahwa Kota Jambi merupakan satu-satunya kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi yang melaksanakan MTK ke-51, dikarenakan Pemkop Jambi tidak lagi melakukan refocusing dana MTK. Fasa menambahkan bahwa dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut dilakukan launching sistem E-MTK, yang merupakan sistem baru yang ada di Provinsi Jambi, dalam memberikan penilaian pada pelaksanaan MTK ke-51 tingkat Kota Jambi, sehingga meminimalisir kesalahan maupun kecurangan dalam penilaian. Malam ini, kami pemerintah Kota Jambi berserta Polkom Indah dan pemerintah Kota Jambi membuka keaksanaan MTK yang ke-51 tingkat Kota Jambi. Ada sesuatu yang berbeda dari MTK tahun ini, yaitu MTK kali ini menggunakan dengan sistem elektronik, E-MTQ, dari mulai pendaftaran, penilaian, sampai pengumuman hasilnya. Sehingga ini harus lebih hati-hati lagi Dewan Hakim untuk memberikan nilai, karena begitu sudah diberikan nilai, maka nilai ini tidak akan bisa di-milit, tidak akan bisa di-tipak, karena nilai itulah yang akan muncul nanti. Sehingga peserta pun akan lebih cepat mengetahui berapa hasil prestasi yang dibiarkan. Kemudian, untuk Kabupaten Kota saat ini hanya Kota Jambi yang melakukan MTK tingkat Kabupaten Kota di masa pandemi di tahun 2021 ini. Usai membuka kegiatan MTK tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa juga mengunjungi stand-stand perwakilan kecamatan di Kota Jambi. Stand tersebut merupakan bentuk apresiasi dan partisipasi dalam memeriakan MTK ke-51 Kota Jambi. Dirinya juga berharap agar pelaksanaan MTK ke-51 Kota Jambi ini dapat berjalan lancar dan sukses. Iqbal, Cik TV, melaporkan.